Intro Informasi pertama di kompas siang saudara, pasca ledakan di Mako Brimob, Detasemen Gegana, Polda, Jawa Timur akan melakukan evaluasi. Salah satunya, rencana memindahkan gudang penyimpanan bahan peledak ke lokasi yang jauh dari permukiman. Pasca ledakan yang terjadi pada hari Senin kemarin, Mako Brimob, Detasemen Gegana di Jalan Gresik, Surabaya masih dijaga ketat oleh petugas kepolisian. Tim lapor Polda, Jawa Timur juga masih melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Ledakan sendiri terjadi di gudang penyimpanan bahan peledak, hasil sitaan atau temuan tim Gegana Brimob. Lokasi gudang berada di depan kantor Detasemen Gegana dan berjarak cukup dekat dengan jalan raya. Polda, Jawa Timur berencana memindahkan gudang penyimpanan bahan peledak ke lokasi yang jauh dari permukiman. Pertama, Jawa Timur berencana memindahkan gudang penyimpanan bahan peledak ke lokasi yang jauh dari petugas kepolisian. Ya insya Allah, kalau memang insya Allah kita upayakan ada tempat lain yang lebih jangkuhannya lebih aman dari pemukiman, kita akan usahakan yang lebih baik. Sepuluh anggota Brimob terluka terkena serpian kaca dan material lain yang hancur akibat ledakan. Para korban kini menjalani perawatan di rumah sakit Bayangkara, Polda, Jawa Timur. Para korban merupakan anggota yang sedang melakukan pelatihan olah TKP pasca ledakan di ruangan yang berjarak sekitar 10 meter dari lokasi ledakan. Selain korban luka, ledakan juga merusak sejumlah bangunan. Kita akan pantau saudara bagaimana perkembangan terkini akibat ledakan yang terjadi di Mako Brimob, Polda, Jawa Timur. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Kika Madona di lokasi kejadian. Selamat siang, Kika. Bagaimana kerusakan yang terjadi di Mako Brimob, Polda, Jawa Timur, Kika? Ya, merci dan juga saudara hingga saat ini untuk sterilisasi masih terus dilakukan di Mako Brimob, Detasemen Gegana, Polda, Jawa Timur. Bahkan untuk sterilisasi ini sudah dilakukan sejak malam hari tadi. Dan saat ini di Mako Brimob, Detasemen Gegana, Polda, Jawa Timur, sudah dipasangi garis polisi atau polis lain di lari melintas. Dan juga di dalamnya untuk tim lapor Polda, Jawa Timur juga masih terus melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti ledakan yang terjadi di Mako Brimob, Detasemen Gegana, Polda, Jawa Timur pada hari Senin kemarin. Dimana jika menurut keterangan dari Kapolda, Jawa Timur ini sempat terjadi dua ledakan, yaitu pada pukul 10 pagi dan juga pukul 2 siang. Sementara itu saudara untuk bangunan-bangunan lain yang juga kemudian mengalami kerusakan, ini diantaranya adalah di kantor Kecamatan Kerembangan dan juga kantor Kodim 0830. Di kantor Kecamatan Kerembangan, Surabaya, Jawa Timur ini meskipun juga sempat ditemukan ada bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan karena getaran dari bahan peledak yang terjadi di Mako Brimob, Detasemen Gegana, Polda, Jawa Timur. Namun untuk di lokasi kantor Kecamatan masih melayani masyarakat, artinya kantor Kecamatan juga masih tetap buka, upaya pembersihan juga masih terus dilakukan. Hal yang sama juga terjadi pada kantor Kodim 0830 yang hingga saat ini juga masih melakukan pembersihan terhadap sejumlah pecahan kaca yang juga kemudian pada hari Senin kemarin ini juga merupakan dampak dari ledakan bahan peledak yang terjadi di Mako Brimob, Detasemen Gegana, Polda, Jawa Timur. Sementara itu saudara untuk rumah-rumah warga yang hingga saat ini masih mengalami kerusakan, beberapa dari warga sekitar juga sempat menyatakan bahwa di rumah mereka mengalami kerusakan yang juga mengakibatkan mereka tidak bisa masuk dan juga bermalam di rumahnya sendiri karena memang rumah mereka rusak parah. Sehingga hingga saat ini rumah dari warga tersebut masih ditutup dengan terpal untuk juga kemudian dilakukan proses perbaikan. Lokasi dari Mako Brimob, Detasemen Gegana, Polda, Jawa Timur ini cukup padat penduduk. Artinya jika dengan rumah warga ini hanya berjarak dengan satu tembok saja sehingga cukup dekat dan juga berdampak terhadap sejumlah rumah warga yang ada di lokasi kejadian. Namun kemarin Kapolda, Jawa Timur menyatakan siap juga kemudian jika harus melakukan ganti rugi atau perbaikan terhadap rumah-rumah warga terutama yang juga kemudian terdampak dari ledakan yang terjadi pada hari Senin kemarin. Saat ini proses inventarisir masih terus dilakukan untuk mengetahui bagaimana penyebab pasti dari ledakan yang terjadi pada hari Senin kemarin dan juga wilayah-wilayah atau rumah warga siapa saja yang juga kemudian mengalami kerusakan pasca terjadinya ledakan. Demikian, mersi. Jika, selain kerusakan bangunan, lantas bagaimana dengan kondisi 10 polisi yang terluka? Bagaimana kondisinya saat ini dan bagaimana evaluasi ke depan agar peristiwa ini tidak terulang lagi seperti apa yang akan dilakukan? Iya, terkait dengan kondisi dari 10 anggota yang sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit Bayang Karakul dan Jawa Timur. Informasi terbaru yang kami dapatkan, kondisi dari ke-10 anggota tersebut sudah lebih membaik. Dan mengalami traumatis sebelumnya, sehingga hingga saat ini juga masih dirawat di rumah sakit Bayang Karakul dan Jawa Timur. Namun kami mendapatkan informasi terbaru bahwa rencananya hari ini ke-10 anggota yang sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit Bayang Karakul dan Jawa Timur akan dipulangkan ke rumah masing-masing. Sementara itu, saudara, bagaimana nanti atau bagaimana evaluasi ke depan setelah terjadinya ledakan di gudang, di salah satu gudang, di Makubrimob, di Tasemen Gegana, Polda, Jawa Timur ini. Kami mendapatkan informasi dari Kapolda, Jawa Timur yang menyatakan bahwa memang gedung atau gudang yang ada di Makubrimob, Polda, Jawa Timur ini sudah dibangun sejak tahun 1951. Memang sebelumnya sempat dilakukan renovasi, namun dengan adanya peristiwa ini, dari Kepolisian Daerah Jawa Timur rencananya akan memindahkan gudang yang ada di Jalan Kerembangan Surabaya, Jawa Timur ini ke lokasi yang lebih sepi atau lebih jauh jaraknya dari rumah penduduk. Sebelumnya, saudara, ledakan terjadi atau berdasarkan kronologi dari Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kapolda, yang kemarin menyatakan bahwa ledakan terjadi dua kali pada hari Senin kemarin, yaitu pada pukul 9.30, pada pukul 10.05 maksud kami, lalu pada pukul 13.45 waktu Indonesia bagian Barat. Ledakan ini sempat membuat warga sekitar panik, namun kemudian ada sejumlah lokasi yang hingga saat ini juga masih dilakukan upaya pembersihan dan juga inventarisir. Data terbaru untuk saat ini perkantoran yang juga kemudian mengalami dampak dari ledakan yang terjadi pada hari Senin kemarin, yaitu kantor Kecamatan Kerembangan, lalu juga di Kodim 0830 dan juga SWK Kerembangan yang saat ini masih dilakukan upaya pembersihan. Demikian, mersi. Terima kasih Kika Madona, jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung terkait dengan pasca ledakan yang terjadi di Mako, di atas main kegana, Satuan Brimopol, dan Jawa Timur. Terima kasih Kika.